barasan abatasan aurat wanita kecuali muka dan tampak tangan kalau kita sholat tidak memakai mukena pastinya punggung melapak tangan pasti kelihatan apakah itu sudah sah sholatnya pak ustad sebagian mazhab mengatakan sah diantaranya mazhab hambali makanya orang di makkah itu coba tengok sholat tidak ada bagi mukena orang yang paling rapi sholatnya orang Asia Tenggara Indonesia Malaysia Brunei Darussalam Thailand Patani Salatan Singapura itu lengkap karena tangannya dalam mukenannya panjang mungkin itu panjang menutup tangan Allah Akbar tapi orang-orang lain tidak dia pakai Allah Akbar nampak tangannya kalau muken mazhab hambali sah tapi saya adalah masalah hukum ketat karena kata Imam Ahmad bin Ambal kalau kami bicara tentang hukum kami syadid kami keras maka selalu saya sampaikan tutup tutup kalaupun pakai jilbab pakai jilbab panjang jangan nanti dia sholat pakai jilbab panjang pakai baju sempit pakai baju biasa dengan panjang kalau ditanya kenapa kata Ustaz Somad sah kok oh yang ini itu jadi arasan bahwa mukena mukena bagus untuk perempuan hakikatnya menutup aurat niku pripun soalnya kulab gedeh teman niku rata-rata santri tapi kok boten menutup aurat secara sempurna nah kulab pengen ngertes ilmu nih niku seng jilas pripun ini sudah normal ya pakai ini aja ini jawab yang mbak dulu yang gampang ya yang jelas itu satrul aurat itu ada yang fisik ya kayak menutup aurat dalam adab syafi'i kita tahu auratul mar'ah fis sholat itu ada pengecualian ilal wajah wal kefen tapi kalau khurijah sholat adalah jami'u badani adab syafi'i tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kefen tetap termasuk istisna di luar sholat itu dari segi fisik ya atau dohir tapi sebetulnya juga harus dilakukan satrul aurat secara maknawi menutup sesuatu yang buruk artinya kan gini ya aurat itu kan sesuatu yang buruk kalau kelihatan sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat tapi ada yang gugat yang penting gak maksiat meskipun buka aurat yang keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurat itu usahakan yang gohir maupun yang apa batin karena Indonesia itu memang agak unik saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara meneliti Indonesia itu paling pusing kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke Mejid itu kan bingungkan malaikat mau ditulis dosa itu ke Mejid mau ditulis toat itu buka aurat gak tau hitung-hitungannya gimana nanti tapi memang ya sudah seperti itu yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar matab syafi'i maupun ngikuti yang tidak apa syafi'i tapi filosofinya juga harus kita ikuti jadi dua-duanya harus kita ikuti sebagai perintah bukan sebagai syarat itu beda loh perintah sama syarat itu sebagai perintah bukan sebagai syarat kalau sebagai syarat itu begini syaratnya orang Islam itu harus nutupi aurat begini-begini nanti kalau yang gak gitu dianggap tidak Islam itu menjadi ekstrim tapi kalau sifatnya perintah ya perintah saja yang gak melakukan paling banter dianggap fasikoh atau tidak solehah tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam ya jadi gitu ya jadi karena apa ya ya sudah seperti itu obsesi kita tentu ingin kesolehan ingin kesolehan sebagai perintah seorang lagi jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat misalnya begini kok enak orang alim orang anakku itu bahaya masuk orang alim terus orang anakku karena rata-rata orang itu enak alim nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah perintah itu lebih rilek daripada disebut syarat karena syarat sekali gak memenuhi menjadi enggak makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa syarat jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu jadi gampang perintah tentu yang gak melakukan perintah itu ya kurang baik tapi tidak sampai keluar dari apa Islam karena perilaku kesolehan itu perintah bukan syarat sehingga Nabi Nabi Nati ngentikan beberapa yang masyur itu kan jafatili ahlil kabarir min um mati meskipun umatnya yang gak benar ya tetap dihapus sebagai umat jadi beda perintahnya Nabi semuanya kalau bisa soleh harus bisa soleh tapi tetap ini sifatnya perintah bukan syarat gak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam berawrat begini syaratnya soleh gak pernah maksiat memangnya Nabi gak pernah maksiat ya saya kira demikian ya dukung ya selamat menikmati